. Dunia maya mendadak heboh, pasalnya adab minus seseorang yang diduga Rizky Irmansyah mantan pacar Nikita Mirzani beredar di media sosial Instagram. Terbongkarnya adab Rizky Irmansyah itu terlihat di Instagram at lambe garis bawah danu yang mengunggak ulang postingan milik kreator video at yolo garis bawah ini. Menurutnya, apa yang diutarakan Nikita bukanlah isapan jempol. Bahkan, adab dari Rizky Irmansyah itu pernah dilihat olehnya saat di Hotel Firemon. Diakuinya, sikap asli Rizky Irmansyah itu juga diketahui oleh temannya saat di lokasi. Dirinya tidak menyangka melihat kelakuan Rizky Irmansyah yang arogan. Nikita Mirzani dituding membuka aib mantan pacarnya, Rizky Irmansyah di Instagram miliknya. Mendengar hal itu, Nikita Mirzani buka suara. Nikita Mirzani secara belak-belakan menjelaskan soal postingan di Instagram miliknya. Dia berbicara terbuka saat melakukan live-e di Instagram miliknya tersebut. Nikita Mirzani membantah dirinya membuka aib mantan kekasihnya itu. Dia mengaku, ingin memberikan edukasi kepada seluruh perempuan di Indonesia untuk bisa segera move on dari orang yang dicintainya. Menurutnya, seringnya mengalami kegagalan dalam membina hubungan asmara membuat Nikita Mirzani banyak belajar untuk menjadi lebih baik. Rizky sama LC karaoke. Dia biarin, dia mau sama siapapun, biarin. Itu haknya dia, itu pilihan hidupnya. Kita sebagai manusia nggak boleh judge orang. Ya kan, pilihannya dia mau sama LC karaoke, ya monggo. Ya berarti kita yang perempuan baik-baik. Ya mundur. Tunggu aja, sekarang tuh jangan dipusingin, Shay. Apa-apa tuh jangan dipusingin. Apa-apa jangan dijadikan masalah. Gitu lah ya. Gue ngelih. Tukan mulutnya Mas Aji. Memang saya ngomong apa, kan? Saya ngomong baik. Kan saya ngomong baik. Dia mau sama siapa aja, ya silahkan. Itu haknya dia. Itu pilihan hidupnya. Salahnya di mana, sayang? Kok dibilang tukan mulai lagi? Memang saya ngomong apa, memang saya mau. Memang saya mencak-mencak. Memang saya marah-marah, kan lu nggak? Marah-marah, kalian tanya saya jawab. Itu pilihan hidupnya. Kan hidup, kan hidup kan mereka yang tahu. Eh, hidup kan pilihan orang masing-masing. Kok kita atur hidup orang nggak bisa?